Lalu surah Ghafir ayat 46 Ini tentang Fir'aun dan keluarganya yang ikut-ikutan dengan dia Waktu itu bebas makan, bajunya dari emas Sehingga sananya Fir'aun dari emas, istananya luar biasa Menara yang dibuat oleh Haman, waktu dia mau lihat Allah dia tantang, Musa AS Itu sampai kalau orang melompok atas, tidak kelihatan ujungnya Saking tingginya menara itu dibuat Dan dia bilang, Haman, buatkan saya menara yang supaya saya melihat Tuhannya Musa di mana Saking sombongnya Ternyata dengan hikmah Allah, dia baru jalani beberapa tanggal untuk selesai Dia tidak bisa lagi capek Fir'aun Turun kembali Tapi kuasa Allah SWT Pada saat dia sudah nikmatin semua dunia Mabuk-mabukan, gonta ganti perempuan, segala macam Dilakukan sama dia Waktu mati, mana sekarang kerajaannya Kita cuma bisa kenang, oh ini piramida Dulu Fir'aun pernah tinggal disini Selesai Kenangan sejarah Mana kejayaannya dia Dan Allah katakan tentang Fir'aun dan keluarganya Ikut-ikutan kufur Kepada mereka, keluarga Fir'aun Dan Fir'aun ditampakkan neraka pada pagi siang Pagi dan petang Dibukakan neraka di kuburannya Ini tempatmu nanti Dilihatkan, siksaan yang sangat luar biasa Kata ulama Tafsiri, maksud pagi dan petang Dari pagi, diperlihatkan neraka itu sampai Dan dia rasakan panasnya sampai mulai menjelang petang Lalu petang, dibuka lagi pintu neraka yang lain Siksaan mereka yang lain Sampai menjelang pagi lagi Begitu terus Lalu kemudian Pada hari terjadinya kiamat nanti Itu dikuburan tadi Pada hari terjadinya kiamat Maka dikatakan kepada malaikat Allah berfirman Masukkan Fir'aun Dan kaumnya yang beriman Yang mengikuti dia sebagai Tuhan Tidak mau beriman pada Allah Kedalam ahzab yang keras Saksi bahasan kita adalah tentang alam barzah Artinya Mereka disiksa dulu Diperlihatkan neraka dua kali Pagi dan petang Dan itu pagi sampai menjelang petang Walaupun petang menjelang subuh lagi Begitu terus sampai hari kiamat Nanti mereka merasakan Siksaan itu Lalu kemudian di akhirat Dikembalikan kepada azab yang keras Maksudnya azab neraka Wanaudzubillah